Halo guys, selamat ketemu kembali dengan blog saya Sugianto1974 Apa kabar kalian semuanya guys, semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan Ya guys, hari ini aku mau coba tes kunci mobilku ya guys Kalau dulu itu kan kunci mobil Honda Brio itu yang masih manual, yang masih biasa Maksudnya itu masih ada kuncinya gitu loh Kalau kemarin-kemarin itu saya baru update begitu ya Ini nggak pakai kunci lagi Ada kuncinya, cuma maksudnya nggak pakai colokan apa sih namanya itu Anak kunci lah kayak gitu guys Jadi kemarin saya upgrade ke Kailes namanya Jadi startup engine Kailes Jadi kunci yang agak modern lah Kalau mau ke mobil yang agak bagus Tingkat itu dia sudah ada kunci seperti itu ya Kunci Kailesnya gitu Kemarin saya mau upgrade ke Kailes kayak gitu Penggunaannya, oke ikuti saja ya Video ini sampai habis Tapi sebelum kesana jangan lupa di subscribe, like, komen, di share dan ditekan loncengnya Oke Oke guys, jadi kunci lamanya itu seperti ini yang saya sebutkan tadi Maksudnya ini masih ada kuncinya tuh Ini juga sudah anu juga sih kuncinya apa Kalau membuka lewat sini juga sih Nah nggak pakai, dimasukkan di sini juga bisa Nah Terus kita ganti seperti ini guys Ini dapat kuncinya 2 tuh Nah Ini kuncinya yang sekarang itu Nanti nggak ada Nggak ada pakai itu lagi kan Kayak gini Kalau ini kan masih ada kuncinya nih Kalau mau starter Masukkan colokan ini Kalau sekarang nggak lagi itu Tinggal bawa kuncinya gini di kantong udah Nanti dia akan nyala sendiri Nggak nyala sendiri sih Ada caranya Ini dapat 2 nih guys Tuh Oke guys Cara penggunaannya kita cobain praktekan ya guys Oke Oke Jadi ini mobilnya tuh Ini mobilnya ya guys Honda Brio tahun 2022 Oke guys Ini keadaan Kalau nggak salah ini keadaan yang Kuncinya ini kayaknya Off Terkunci ya Nah Akan jauh ya nih Kuncinya saya bawa Kuncinya nggak dia Nah Terganti yang kuncinya kan Terus kalau kita deket Nah Saya deket lagi Nah Dia kan buka sendiri Kayak gitu guys Ini terbuka udah nih Ini terbuka ya Kita lihat ya Nah Nah Kalau jauh Dari jauh Dia akan nutup sekitarnya Sekitar 3 meter lah 3 meter 4 meter Nah ini kuncinya ya Saya taruh sini dulu Kita lihat Ini kuncinya saya taruh sini Nah itu kuncinya saya taruh sini Kita lihat ya guys Dia akan Menutup nih Nih Tuh Nggak bisa lagi Terkunci Karena Kuncinya sudah Kita jauhkan Nah jadi nggak perlu lagi Kalau kita deketkan Saya akan membuka nih Kuncinya saya bawa Ini sudah terbuka Tuh Kayak gitu guys Mantap ya guys Canggih Tuh Fitur-fitur Fitur pertamanya Fitur yang kedua Fitur yang kedua guys Tuh Muncil lagi Fitur yang kedua Jadi gini guys Yang kedua itu Seandainya kalian Ingin menghidupkan Memanaskan mobil Begitu ya Memanaskan mobil Nggak usah masuk lagi Ke mobilnya itu Nggak perlu masuk lagi Jadi kalian Nggak perlu masuk lagi Dari sini Dari jauh guys Sekitar berapa meter Mungkin dari rumah ya Mungkin dari rumah Mobilnya di luar gitu ya Kita hidupkan Lewat Remote ini guys Bisa guys Jadi nggak perlu Kalian masuk lagi Jadi kalau misalkan Mau manaskan gitu ya Mau cepat-cepat Udah panaskan aja Lewat remote ini Dari mana aja Dari luar Dari kamar juga Bisa juga Dari kamar kalian Caranya begini Kalian tekan yang ini Ini kan ada gambar ini ya Ada tiga tombol Nah tombol yang ini nih Yang ada Mobil ini Gambar mobil Kalian tekan Sampai nyala Sampai nyala itunya ya Sampai nyala Apa namanya Indikator Lampu indikatornya Kita coba Coba nyala Nah Tuh Tuh kan Dengar nggak suaranya Tuh ini Ini panasin guys Nah ini kalau dekat Dia buka sendiri Tuh Keren kan Ini kita panasin dulu Ya guys sebentar Tuh Kita kalau jauh lagi Dia nutup Atau nggak Gimana Kalau kita jauh Munci nggak Kalau posisi Oh nggak Soalnya Oh nutup juga Tuh guys Canggih kan Tuh Jadi nggak perlu lagi Kalian masuk ke mobil Sudah bisa Menghidupkan dari jauh Dari sini Menghidupkan mobilnya Tapi dengan syarat Disana Handlenya itu Handlenya itu Handlenya ini harus Naik Sama jangan masuk gigi ya Jadi kalau handlenya Nggak naik Nggak bisa Kalau handlenya naik Eh kalau handlenya turun Nggak bisa Nggak bisa hidup Nggak berfungsi Jadi sana harus Naik Handlenya Nah kita buka Nah ininya maksud saya Naik Nah Kalau ininya nggak naik Nggak bisa Sama giginya Nah gitu Nggak gitu ya guys Wah keren banget Jadi kayak gitu ya guys Kita panaskin dulu sebentar ya Kita coba ya Hidupin lagi ya Dari sini Kita tahan Sampai Lampu indikatornya hidup Nah Tuh Dia hidup Nah gitu guys Terus kita matikan Dari sini juga ya Sampai Lampu indikatornya Hidup Ini kita matikan ya Nah Tuh Mati dia Oke Jadi sudah berfungsi Jadi nggak gitu ya guys Oke guys Selanjutnya Kelebihannya lagi Kunci keyless Bentar ya guys Kelebihannya Aku mau ganti santal dulu Keunggulannya lah Kayak gitu Keunggulannya Kita masuk ke dalam ya guys Nah kita masuk ke dalam Ini kantong ini Kuncinya saya kantongin disini Nah Ini kuncinya saya kantongin disini Saya kantongin disini Ini kantong Cara menghidupkannya Cara menghidupkannya guys Tuh Cara menghidupkannya Ini kan posisi masih off ya Tuh Jadi Gini guys Sudah Disini kan dulu kan disini nih Ini karena ditutup Dulu ini kunci Yang pakai itu Anak kunci ya disini Kalau menghidupkan harus Dicolokkan gini Nah Dicolokkan dulu baru Bisa Nah sekarang ditutup Ini diganti dengan yang Kailas Engine start stop ini Nah Jadi tinggal tekan aja Sekarang Nggak perlu lagi pakai kunci Anak kunci itu lagi Kayak gitu Cara menghidupkannya Sangat mudah sekali Ini tekan sekali ya guys Nah Sampai Ini hidup dulu kan Nah ini hidup Habis itu baru dua kali Nah Nah ini hidup semua Kaca-kaca juga hidup semua Tuh kan Ini hidup Baru tekan Rem ya guys Tekan rem Tuh Rem tekan kayak gitu Baru ininya tekan Ini yang secara manual Apa maksudnya Yang Pakai di dalam Kalau pakai remote tadi Juga bisa langsung Kalau pakai ini juga bisa langsung Gak gitu guys Enak banget Jadi tinggal Langsung juga bisa ya guys Kalau misalkan kalian darurat Begitu ya Kalian juga bisa Cepat Misalkan Mati di lampu merah Atau apa Gak perlu lagi Harus berurutan Tapi kalau sebaiknya Menghidupi Harus berurutan gitu Tapi kalau misalkan Mau cepat Misalkan Mati Kan ini kan manual Kadang-kadang Biasanya mati gitu ya Mau cepat Di tengah jalan gitu ya Atau dimana Bisa ke caranya Tapi ini Kalau mau matikan dulu ya Ini tekan Remnya tekan Mau matikan Baru tekan ini Tuh Dia mati Kalau misalkan Gak mau urutan lagi Mau cepat Juga boleh Tapi sebaiknya disarankan Bururutan kayak gitu Kayak tadi ya Bururutan kayak tadi Tapi kalau misalkan Mau langsung Bisa langsung tekan Rem Ini remnya Langsung dari sini Juga bisa langsung Tuh Bisa Cuma kan sebaiknya Begitu ya guys Sebaiknya Ininya dulu Hidup Hidup Kayak Seperti ini kan Tag Nah hidup dulu Baru Itu sebaiknya Kalau ini darurat Saja Kalau misalkan Kalian mau cepat Ya gitu Jadi sangat Sip lah Gitu ya guys Nah Gak gitu caranya Mantap Jadi sip banget ya guys Alhamdulillah Sudah selesai Sudah selesai Oke ya guys Nah jadi itu aja ya guys Apa namanya Kunci Startup engine Kailes Kuncinya seperti ini Ini ada Lambang hondanya Ini Bentuknya kayak gini Dan ini ada Kunci cadangannya guys Kunci cadangannya Kalau misalkan Baterainya habis Nanti ada disini Kunci cadangannya Dibuka pakai kunci Anak kunci Dibuka pakai Anak kunci Tapi nanti itulah Next berikutnya Kalau misalkan Kita buatkan PD yang lain Ini khusus yang Kelebihannya aja Nah gak gitu Sangat Dari sini juga bisa guys Menuh hidupkan Mematikan juga bisa Dari sini Ini kan ada kuncinya Kunci Off Buka Nah ini off Untuk Ini buka Ini starter Dari sini juga bisa Menutupnya Cuma otomatis dari Gak pakai Kita tekan ini Juga gak apa-apa Dia otomatis nutup sendiri Buka sendiri Kunci sendiri Kalau kalian misalkan Lupa begitu ya Kan biasanya Kalau kita pakai Tekan itu kan Kalau lupa Gak kunci kan Kalau ini kita lupa Atau kita langsung Keberapa meter Dari Jarak mobil ini Dia akan otomatis Mengunci sendiri Dan membuka sendiri juga Otomatis akan membuka sendiri Gitu aja kelebihannya Oke ya guys Jadi itu aja Ploco kali ini Semoga kalian suka Dan tak hibur Jangan lupa di subscribe Like, komen, di share Dan ditekan loncengnya Oke Da Bye Terima kasih.